Ceritanya hari ini kita akan pergi ke bengkel tambal ban dan bagaimana keseruan alur cerita pada video kali ini Tonton terus videonya sampai selesai guys Dan inilah mas Anto dia begitu sedih karena sudah beberapa minggu tak ada pelanggan yang datang ke bengkel miliknya Sehingga setiap hari dia hanya bisa duduk untuk menikmati secangkir kopi dan rokok di tepi jalan Dan di sisi lain ada mas Dul yang baru keluar dari gudang untuk melakukan perjalanan panjang yaitu menuju ke Pulau Sumatra Untuk mengantarkan sembako di salah satu kota yang ada di sana Dan di tengah perjalanan mas Dul merasa ada yang tak beres pada truk yang sedang dikenderai olehnya setelah di chat Ternyata penyebabnya adalah semua roda anginnya kurang Dan untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak dinginkan Mas Dul pun mencari bengkel tambal ban yang masih buka untuk mengisi angin Dan tak berselang lama Akhirnya mas Dul menemukan bengkel yang masih buka Dan mas Dul pun langsung bergegas menuju ke bengkel Mas angin mas Dengan sepenuh hati mas Anto pun langsung melayani para pelanggan Dan mas Anto pun begitu gembira Setelah sekian lama menunggu Akhirnya ada pelanggan juga yang datang ke bengkel miliknya untuk mengisi angin Dan satu persatu Roda truk milik mas Dul pun mulai ditambah angin oleh mas Anto Mas, mas Boyo kerjanya yang cepet tau Ngisiangin kok lelet amat Aku ini udah dikejar waktu loh Gak usah rewek namu Dul Dul sabar kenapa Jadi orang kok gak sabar namanya Udah ini Dul Ya oke terima kasih Mutang dulu ya Dan tanpa berdosa Mas Dul pergi begitu saja meninggalkan mas Anto Tanpa membayar ongkos isi angin Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Siiii Siiii